Sepanjang tahun 2022 ini, kasus kekerasan terhadap anak nampaknya masih terjadi. Salah satunya ialah kekerasan fisik terhadap anak. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tanjung Jabung Barat, Muhammad Yunus. Dari data yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP4KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Percatat kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2022 hingga Oktober ini, cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 lalu. Yang mana di tahun 2022 ini terdapat 19 kasus sedangkan 2021 lalu, sebanyak 30 kasus, namun kasus yang menonjol yakni kasus kekerasan fisik terhadap anak. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Muhammad Yunus menuturkan. Pihaknya terus intens dan bersosialisasi kepada semua pihak, terutama di kecamatan maupun desa. Sebab saat ini kekerasan terhadap anak dominan terjadi di desa-desa. Masih kami memberikan gambaran terkait kekerasan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdata di aplikasi simponi dari Januari sampai dengan Oktober 2022. Itu jumlah kasus 19. Kemudian korban, perempuannya 15, laki-lakinya 4. Untuk pelaku, perempuan 3, laki-lakinya 14. Nah ini dibandingkan dengan tahun lalu, kalau diperkirakan dibandingkan tahun lalu, kemungkinan ini cenderung menurun. Karena sudah berlangkobol. Kalau tahun lalu, kisaran 30-an kasus. Untuk yang menonjol, itu fisik. Fisik, ya. Yunus berharap dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mengawasi anaknya ketika di luar rumah. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.